Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Melalui media ini, kami akan mengenalkan 8 etnis budaya yang ada di Sumatera Utara, yaitu budaya Melayu, Batak Toba, Karo, Nias, Papak, Simaulungun, Mandailing, dan Nangkola. Selain mengenalkan 8 etnis budaya yang ada di Sumatera Utara, kami juga akan mengenalkan 6 rumah ibadah yang ada di Indonesia, yaitu dari agama Islam, Kristen, Katolik, Penghujuk, Buddha, dan Hindu. Terdapat berbagai aktivitas yang dapat dilakukan menggunakan media ini di setiap sudut dari media ini, mulai dari belakang, kiri, kanan, dan depan. Pertama, peserta didik dapat mendengarkan rekaman melalui rekor gaga yang sudah kami sediakan terkait 8 etnis budaya yang ada di Sumatera Utara. Lalu terdapat kegiatan mix and match atau mencocokkan pakaian adat dan rumah adat etnis Sumatera Utara, lempar bola, lalu melakukan penjumlahan menggunakan stick bergambar pakaian adat, dan melakukan spin rumah ibadah, dan yang terakhir kegiatan mengekspresikan perasaan. Selanjutnya, kita akan melakukan demonstrasi cara menggunakan media bermain dan berbudaya. Pertama, kita akan menggunakan bagian belakang yang terlebih dahulu. Nah, pertama, peserta didik dapat mendengarkan rekaman terkait 8 etnis budaya yang ada di Sumatera Utara menggunakan rekor gaga yang disediakan. Nah, setelah itu, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mencocokkan pakaian adat dan rumah adat. Nah, boleh ditunjukkan, nih, pertama ada Batak Harum. Kira-kira mana ya rumah adat dari Batak Harum? Nah, peserta didik dapat mencocokkan dengan benang-benang yang sudah disediakan di sini. Selanjutnya, ada Budaya Melayu, yang mana ya rumah adat dari Budaya Melayu? Oke, bagus. Selanjutnya, ada Budaya Batak Toba? Baik. Nah, terakhir terdapat Budaya Batak Mandaili, yang mana ya rumah adat dari Batak Mandaili? Nah, di sini juga sudah disediakan visual dari pakaian adat dan rumah adat. Selanjutnya, kita beralih ke bagian depan, dan kita akan memainkan melepar bola. Boleh diambil bolanya di sebelah kanan, dan boleh dilepar sesuai warna bolanya ke warna cup yang sama. Oke, masuk. Setelah berhasil melepar bola, selanjutnya kita melanjutkan aktivitas di sebelah kanan. Nah, di sini boleh diambil stick dengan warna yang sama, dengan bola yang masuk, warna biru. Baik, terdapat gambar apa? Batak Simbalu. Gambar pakaian adat dari Batak Simalungun. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan penjumlahan dengan stick yang ada. Nah, boleh nanti, adik, tambahin gambar Simalungun di sini dan hasilnya di sini. Coba buat satu gambar Batak Simalungun dengan ditambah dua gambar Batak Simalungun. Satu gambar Batak Simalungun ditambah dua gambar Batak Simalungun. Berapa maksudnya? Tiga Batak Simalungun. Tiga gambar Batak Simalungun berasnya di taruh di ujung. Oke, jadi berapa ini? Satu gambar Batak Simalungun ditambah dua gambar Batak Simalungun, jadi tiga gambar Batak Simalungun. Nah, selanjutnya kita dapat hasilnya tiga gambar Batak Simalungun boleh di ating tunjuk yang mana angka tiga di depan. Baik, nah boleh tunjuk angka tiga dengan menggunakan panah yang ada. Nah, selanjutnya kita ke sisi sebelah kiri di sini kita akan memainkan spin dari rumah ibadah. Boleh dimulai untuk miskin? Oke, begitu dia. Oke. Kira-kira dapat apa? Baik. Dapat gambar apa kira-kira? Masjid. Masjid. Masjid itu adalah rumah ibadah agama apa? Islam. Boleh bagaimana menyusun kata masjid? Oke, S-J-I-D. Nah, kira-kira masjid ini dari huruf apa saja? M-A-S-J-I-D. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas terakhir yaitu mengekspresikan perasaan setelah bermain menggunakan media, bermain, dan berbudaya. Oke, how do you feel today? Nah, gimana nih perasaannya setelah bermain menggunakan media ini? Boleh diambil apa nih perasaannya menggunakan flashcard yang ada? Bersemangat. Bersemangat. Oke, itu dia. Boleh ditaruh di sebelah sini hasilnya? Good. Nah, itu dia tadi demonstrasi cara penggunaan media bermain dan berbudaya. Tentu saja media ini sudah disediakan dengan guidebook atau buku panduan yang nantinya dapat memudahkan guru anak usia dini dalam menginstruksikan cara penggunaan media bermain dan berbudaya. Dalam alat bermainan edukatif ini mampu mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Di bagian depan ketika anak melemparkan bola ke dalam kapat akan melatih fisik motoriknya. Bagian belakang nilai Pancasila ketika anak mampu mencucukkan rumah adat dengan baju adat. Di bagian kanan, dalam objektifnya ketika anak melakukan penjumlahan. Di bagian juga agama moral ketika anak mengenal 6 agama di Indonesia. Di bagian bahasa ketika anak mampu menyebutkan nama tepat ibadah. Dan di bagian sosial emosional ketika anak mampu mempunyai perasaan setelah melakukan pikiran. Dalam alat bermainan edukatif terdapat 3 gaya belasar. Yaitu yang pertama, gaya belasar pusuan. Anak dapat mencocokkan baju adat dengan rumah adat. Yang kedua, gaya belasar auditori. Anak mendengarkan penjelasan tentang baju adat dengan rumah adat. Yang ketiga, gaya belasar pusuan sedikit. Anak dapat mengembarkan bola dalam kapur wadat. Baiklah, demikian demonstrasi dari alat bermainan edukatif kami yang bernama Bermain dan Berbudaya. Karena kita bermain tapi bukan main-main. Horas! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.